Apabila tahun 2023 sama saja dengan tahun 2022, itu namanya kita rugi. Dan apabila tahun 2023 nanti lebih buruk dibandingkan tahun 2022, itu namanya kita adalah celaka. Terima kasih. Terasa semakin cepat berlari menuju ke angka tengah malam tanggal 31 Desember 2022 ketika hendak melangkah ke tanggal 1 Januari tahun 2023. Tetap-tetap jarum jam itu mengingatkan kita kepada perjalanan panjang kehidupan kita selama 12 bulan belakangan ini. Terutama tentu perjalanan panjang kita di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Republik ini. Banyak hal yang harusnya menjadi catatan bagi kita untuk kita renungkan dan kita jadikan bahan perbaikan pada tahun 2023 nanti. Dengan harapan agar kondisi negara kita dari sisi berbangsa dan bernegara lebih baik tahun 2023 mendatang dibandingkan tahun 2022 yang sekarang kita telah hendak mengakhirinya. Sahabat BN di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu ada beberapa hal yang perlu kita catat yang ingin kita jalani semakin hari semakin baik semakin tahun semakin mengembirakan. Dan antara lain dari sisi keadilan keadilan kita untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecualinya Karena seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan tentu jika di tahun 2022 ini kita merasakan masih ada di sana sini ketidakadilan yang kita lihat maupun yang mungkin dirasakan oleh banyak warga negara Indonesia. Tentu di tahun 2023 nanti semua kekurangan kelemahan dan kekeliruan itu dapat menjadi lebih baik ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh warga negara Indonesia di tahun 2022. Hendaknya dapat menjadi menikmati keadilan di tahun 2023 nanti. Selanjutnya dari segi berdemokrasi. Kalau dari sisi berdemokrasi ada kelemahan-kelemahan ketimpang-ketimpang dan kekeliruan-kekeliruan kita pada tahun 2022. Tentu pada tahun 2023 nanti dapat menjadi langkah perbaikan yang signifikan. Yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Yang baru saja kita alami dan sampai sekarang masih sedang kita alami adalah kondisi KPU kita. Yang baru saja ribut dalam persoalan verifikasi faktual terhadap parpol perserta pemilu 2024 nanti. Yang demikian terasa memilukan kondisinya. Adanya intimidasi, adanya tekanan, adanya perintah untuk meloloskan parpol walaupun belum menyusarat. Demikian juga. Adanya gonjang ganjing tentang isu gratifikasi sek. Atau yang disebut juga pelecehan seksual yang menyer ketua KPU RI sendiri. Ini benar-benar terjadi di penghujung tahun 2022. Tentu di tahun 2023 nanti tidak kita inginkan ini terjadi lagi. Dan pada tahun 2023 nanti tentu pembersihan KPU yang kita harapkan benar-benar tercipta. Sehingga orang-orang yang ada di dalam KPU mulai dari komisioner sampai kepada tenaga administrasinya. Benar-benar bersih dari tarik menarik ke kelompok manapun, ke partai manapun. Sehingga dia benar-benar menjadi penyelenggara pemilu yang adil. Yang semata-mata hanya bertujuan untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil. Karena itu di penghujung tahun 2022 ini mungkin perlu kita tegaskan bahwa seluruh yang terlibat di dalam dugaan rekayasa verifikasi faktual parpol baru lalu. Dan juga yang terlibat pada dugaan pelecehan seksual atau gratifikasi seks yang langsung menyeret nama ketua KPU RI Hasim Asari dengan ketua umum partai Republik 1 PRS Hasnaini yang dikenal dengan nama wanita emas. Harus tuntas seendaknya penyelesaiannya sehingga KPU tidak dicemari oleh nama yang benar-benar akan mencoreng KPU. Siapa nanti yang akan bisa di negeri ini percaya kepada hasil proses penyelenggara pemilu oleh KPU? Apabila KPU atau penyelenggara pemilunya seperti ini gonjang-ganjingnya. Kalau memang terbukti bersalah benar-benar hendaknya. Orang-orang ini atau oknum-oknum ini keluar dari KPU kalau memang tidak bersalah benar-benar namanya jelas-jelas dibersihkan ke publik nanti. Sehingga mereka di dalam melaksanakan tugasnya tidak dihantui oleh pandangan-pandangan miring rakyat. Selanjutnya persoalan ekonomi. Kita tahu di tahun 2022 sungguh banyak sekali kita mengalami ketidakstabilan ekonomi. Harga kebutuhan pokok yang tidak stabil yang banyak melonjak di sana-sini. Impor yang seperti tidak terkendali. Korupsi yang tampak demikian mengecewakan. Dan malah sampai sekarang masih ada lagi utang KPK. Dalam bentuk buronan yang belum didapatkannya. Antara lain harumasiku. Dan ini tentu berdampak kepada ekonomi. Karena itu di tahun 2023 nanti tentu kita mengharapkan ekonomi kita makin stabil. Walaupun presiden kita dan juga menteri kita Beberapa waktu sebelum ini mengatakan ekonomi kita Kemungkinan berada dalam keadaan sulit. Tetapi tentu kita tidak berpegang pada itu. Karena belum terjadi. Kita tentu harus optimis. Bahwa ekonomi bangsa ini di tahun 2023 harus lebih baik dibandingkan 2022. Sebab Ajaran agama juga mengatakan Apabila hari ini Sama saja dengan hari kemarin Dan apabila Tahun 2023 Sama saja dengan tahun 2022 Itu namanya kita rugi. Dan apabila Tahun 2023 nanti Lebih buruk dibandingkan tahun 2022 Itu namanya kita adalah celaka Yang beruntung tentulah Apabila tahun 2023 Jauh lebih baik kondisinya Dalam berbagai hal Dibandingkan dengan tahun 2022 Sahabat BN Karena kita Telah memasuki tahun politik Tahun 2024 telah semakin dekat Tentu mungkin lebih banyak penekanan kita kepada Persoalan perpolitikan bangsa ini Persoalan proses penyelenggaraan pemilu Tanpa mengabaikan persoalan lain Khusus untuk persoalan penyelenggaraan pemilu Rakyat tentu mengharapkan Agar tidak ada tersemat Di pikiran penyelenggaraan pemilu Untuk melakukan hal-hal Yang di luar ketentuan perundang-undangnya berlaku Di dalam penyelenggaraan pemilu Dan jika ada Agak sebesar rambut di belak tujuh Pikirannya Untuk berbuat Yang di luar ketentuan perundang-undangnya berlaku Seperti melakukan rekayasa Untuk memenangkan Salah satu kontestasi politik Dan juga Untuk melakukan desain-desain tertentu Dalam upaya memenangkan Pasangan tertentu Partai tertentu Atau orang tertentu Kiranya di akhir tahun 2022 ini Dapatlah Hendaknya merenungkan Bahwa jika itu yang dilakukan Tidak saja nanti akan membawa sengsara Kepada Kelompok yang melakukan itu Tetapi besar kemungkinan juga Akan membawa sengsara Kepada dia sendiri Kepada istrinya Kepada anak cucu dan keturunannya Kelak Sebab Tuhan tidak pernah tidur Dan Tuhan tidak akan pernah lupa Terhadap segala sesuatu yang dikerjakan oleh hambanya Oleh makhluknya Apakah pekerjaan itu buruk Ataukah pekerjaan itu baik Apakah pekerjaan itu Diredwai olehnya Ataukah pekerjaan itu Dilarangnya Dan yakinlah Apa saja yang dilakukan Akan mendapat imbalan dari yang maha kuasa Kalau penyelenggara pemilu melakukan hal-hal Yang disebutkan itu tadi Jika Penyelenggara pemilu Melakukan rekayasa-rekayasa politik Di luar peraturan penurunan yang berlaku Melaku desain-desain Politik Untuk memenangkan Seseorang Salah satu partai Salah satu kelompok Tolong yakini oleh Diri Dari saat ini Bahwa Lambat laun Akan menerima balasan dari yang maha kuasa Baik terhadap orang yang percaya agama Atau yang tidak percaya agama Baik terhadap orang yang percaya adanya Tuhan Ataupun yang tidak percaya adanya Tuhan Yakinlah Setiap perbuatan buruk yang dilakukan Akan mendapat pembalasan buruk Akan diterima oleh dirinya sendiri Oleh anak, istri dan keturunannya kelak Banyak kita melihat Orang-orang yang seperti sukses ketika berkuasa Ketika memegang suatu jabatan Tetapi akhirnya Ketika dia telah lupa Pembalasan dari perbuatan buruk yang dilakukannya ketika berkuasa Ketika memegang suatu amanat Bisa jadi dia sendiri yang menerimanya Atau istrinya yang menerimanya Atau anak cucu yang menerimanya Karena itu Jika telah ada terseman di dalam hati sekarang ini Apabila telah ada Ternukir dalam pikiran sekarang ini Untuk melakukan hal-hal Baik berupa rekayasa Maupun berupa desain Untuk sesuatu yang di luar peraturan perundang yang berlaku Tolong renungkan kembali Bahwa Hidup ini Seperti roda Sekarang mungkin sedang berkuasa Nanti suatu saat tidak akan berkuasa Sekarang mungkin sedang dipercaya Memegang amanat Suatu saat nanti mungkin tidak akan lagi memegang amanat Sekarang mungkin disenyum-sanjung Suatu saat nanti mungkin akan dihina-hina Karena itu Akhir tahun ini Sungguh sangat patut Kita jadikan Sebagai renungan Yang mendalam Agar Hari esok kita Lebih baik daripada hari sekarang Supaya kita Tidak menjadi orang celaka Karena Hari esok Lebih buruk dari hari yang sekarang Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe